Ini menarik ini, kenapa terjadi Pak ada penipuan yang mengatas menamakan Direkturat Bia dan Cukai? Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Baik Bapak, jadi intinya begini bahwa memang ada 6 modus ya, intinya 6 modus penipuan online yang mengatas menamakan Bia Cukai. Yang pertama adalah bahwa di antara jual beli online, barang kiriman ya, ada penawaran tentang barang kiriman ya, modus barang kiriman, kemudian juga modus lelang palsu, kemudian juga barang kiriman luar negeri, tadi yang pertama adalah barang kiriman online ya, barang jual beli online, barang kiriman dalam negeri ya. Kemudian barang kiriman lelang palsu, barang kiriman luar negeri, kemudian juga ada modus teman yang ditahan karena membawa uang, kemudian juga modus diplomatik, kemudian juga jasa penyelesaian kasus tangkapan Bia Cukai lainnya. Jadi pada intinya adalah bahwa ini terjadi karena adanya penawaran-penawaran ataupun juga transaksi-transaksi di dalam internet ataupun juga melalui komunikasi langsung dari penipu yang bersangkutan dengan masyarakat Indonesia yang di-approach oleh mereka. Intinya kira-kira seperti itu. Baik, tapi kalau kita lihat sejauh ini begitu ancaman ataupun mungkin action ataupun langkah yang mereka lakukan sebenarnya apa sih? Sehingga bisa menjerat masyarakat tertipu begitu, meskipun ini juga mengatas nambahkan Bia Cukai. Iya, jadi pada dasarnya mereka melakukan tekanan terhadap masyarakat yang mereka approach ya, ataupun yang sudah mulai masuk ke dalam jerat mereka. Pada intinya adalah bahwa mereka melakukan intimidasi terhadap korban. Intimidasinya seperti apa? Yang pertama adalah mereka mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan suatu transaksi ilegal. Melakukan penyelundupan. Sehingga apabila tidak membayar sejumlah uang tertentu, maka yang bersangkutan akan ditangkap seperti itu kira-kiranya. Kemudian juga yang kedua adalah bahwa yang bersangkutan juga meminta transfer secara langsung pada saat itu juga secara instant. Padahal kita sama-sama paham ya bahwa Direktur Jendera Bia dan Cukai tidak pernah meminta seseorang membayar pajak-pajak secara langsung instant. Tidak pernah. Kita biasanya selalu memberikan waktu, paling tidak dua minggu bisa sampai enam bulan di dalam melakukan pembayaran-pembayaran. Dan kemudian juga harus melalui rekening-billing yang bukan atas nama pribadi. Intinya kira-kira seperti itu. Jadi memang ada intimidasi dan juga pemberian rekening yang sifatnya pribadi dan instant harus segera dibayar. Kira-kira begitu mas. Baik, tapi kenapa juga oknum ini bisa mengetahui nomor telepon korbannya begitu ya Pak? Nah ini dia mas gitu. Ini permasalahannya disini. Biasanya pelaku-pelaku tersebut melakukan, memanfaatkan ya, memanfaatkan media sosial untuk menjerat korban. Jadi contohnya misalkan mereka memasang iklan, menawarkan barang-barang sitaan biaya cukai dan sebagainya black market yang tanpa pajak, barang sitaan biaya cukai. Mereka menawarkan melalui pertama, melalui media sosial ya. Media sosial bisa disini Instagram ataupun Facebook ya. Kemudian juga mereka memanfaatkan SMS berantai Pak. SMS berantai ini bisa banyak sekali jumlahnya. Bahkan saya pribadi juga bolak-balik hampir setiap hari selalu dikirimin modus-modus yang seperti itu. Nah seseorang yang terjerat tentunya akan dengan sendirinya melakukan kontak yang bersangkutan. Nah akhirnya terjadilah adanya penyampaian data-data kita ya. Baik nomor telepon maupun terkadang alamat. Bahkan kadang-kadang KTP kita pun juga mereka minta dan dikasih. Itulah yang permasalahannya. Sehingga setelah itu mereka menjadi lebih leluasa di dalam melakukan penipuannya. Cukup lihai juga ya bisa dikatakan begitu ya Pak Sarif ya untuk melakuinya. Oh mereka sangat profesional Pak. Oke. Nah bicara mengenai kondisi yang terjadi begitu kasus penipuan ini, itu sudah terdeteksi sejak kapan Pak? Apakah ini sudah berlangsung lama? Ya, jadi penipuan seperti ini sebetulnya ini seperti klasik Pak. Dari dulu sudah ada ya. Oke. Sejak Facebook ada, di tahun 2008-2009 penipuan ini sudah mulai muncul satu persatu. Baik. Mulai muncul satu persatu, kemudian juga Instagram muncul, juga mulai muncul satu persatu. Kemudian SMS juga sama, tetapi permasalahannya adalah bahwa orang yang tertipu ini banyak gitu. Jadi yang sudah tertipu, kemudian ada lagi yang baru, yang baru masuk ke dunia multimedia, baru masuk ke dalam Facebook, baru mengenal, tertipu lagi. Seperti itu. Jadi selalu berulang-ulang. Modusnya lebih kurang juga, lebih kurang sama selama ini. Tetapi tentunya korbannya yang berbeda dari waktu ke waktu. Baik. Terima kasih.